selamat pagi anak-anak bapak semua semoga dalam keadaan sehat kembali lagi dengan saya mata pelajaran penjas oleh Bengetronis lain tetap semangat ya anak-anak kami biarpun pembelajaran kita melalui video pembelajaran jarak jauh dua minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang permainan bola besar kalau nggak salah minggu yang lalu terakhir yaitu tentang permainan bola basket Hai hari ini kita belajar permainan bola kecil diantaranya adalah permainan bola kasti anak-anak kami juga bisa membuka bukunya di rumah ada itu di halaman 69 50 69 tentang materi permainan kasti pengertian permainan bola kasti adalah salah satu jenis permainan bola kecil yang dimainkan secara bergu tentunya kasti ini sudah pernah anak-anak kami pelajari bahkan sudah pernah bermain di sekolah-sekolah Hai waktu masih SD permainan bola kasti ini sangat digemari oleh anak-anak pada umumnya Hai karena memang permainan ini bisa melatih kekompakan kelincahan dan kekuatan daya tahan sejarah permainan Hai sejarah permainan bola kasti Hai sebenarnya sudah ada sejak tahun 1744 di Inggris di Indonesia sendiri Hai bola kasti ini waktu penjajahan Belanda dan juga Jepang permainan bola kasti ini sangat akrab tersebut bagi masyarakat karena sering dimainkan di sekolah-sekolah oleh anak-anak kita keperaturan ini ada saya buat gambar disini disini sudah diterangkan semua anak-anak kami boleh lihat di mana Hai dimana Hai ruang penjaga dimana ruang pelambung dimana ruang pemukul dan dimana ruang bebas Hai masuk kita sekarang ke teknik dasar permainan bola kasti tentunya semua permainan baik itu bola besar maupun bola kecil mempunyai teknik dasar Hai di bola kasti teknik dasarnya yang harus kita ketahui dan bisa kita lakukan adalah bagaimana cara melempar Hai tentunya keberhasilan seorang pemukul itu tergantung pada si pelempar bagaimana teknik melempar bola menyusur tanah bagaimana teknik melempar bola mendatar dan bagaimana melempar bola melambung dan bagaimana melempar bola memantul dari tanah itu teknik teknik melempar bola Hai sekarang masih menangkap sama halnya seperti yang tadi bagaimana melempar bola mendatar tadi begitu juga teknik menangkap bagaimana menangkap bola mendatar bagaimana posisi tangannya bagaimana menangkap bola melambung tentunya tidak sama dengan menangkap bola mendatar ataupun bola menyusur dari tanah ada empat cara menangkap Hai menangkap bola mendatar menangkap bola melambung menangkap bola menyusur tanah dan menangkap bola memantul tanah waktu bermain sepak bola kita menendang dengan kaki bagian dalam bagian luar dan punggung kaki mengontrol juga mengontrol dengan kaki bagian dalam bagian luar dan punggung kaki itu juga teknik dalam permainan bola kastini menangkap dengan memukul sama perlakuannya yang beda Hai kemudian masih sedikit teknik memukul Hai bagaimana memukul bola mendatar bagaimana memukul bola melambung dan bagaimana memukul bola memantul tanah peraturan permainan bola kasti tadi sudah saya buat tentang lapangan bagaimana peraturan permainan bola kasti yang harus diketahui adalah satu udah saya buat tadi disitu ukuran lapangan gambarnya ini hanya keterangan ukuran lapangan bola kasti 3x60 meter kalau yang terbesar dengan ruang pemukul yang menjadi 30x65 meter ukuran terkecilnya adalah 30x45 meter dan ruang pemukul di ruang bebas menjadi 30x50 meter bagaimana lama bermainnya adalah dua kali 20 menit tanpa istirahat regu terdiri dari 12 orang pemain tapi kalau di sekolah-sekolah sudah dimodifikasi langsung dibagi dua misalnya jumlah satu kelas 30 bisa nggak bermain dengan 15 melawan 15 boleh itu namanya dimodifikasi supaya semua bisa ikut merasakan ikut bermain kasti jadi satu regu bermain bola kasti itu ada 12 orang baru wasit wasitnya ada tiga ya ada nanti penjaga garis berada di samping kiri kanan dan serta penjaga dan pencatat nilai itu wasit di bola kasti jadi anak-anak kami mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu supaya bisa kita mempraktekkan di sekolah kita sama-sama berdua supaya wabah ini cepat pergi dan bisa kita tetap muka buat ada tugas tiga soal yang pertama jelaskan yang dimaksud dengan permainan bola kasti yang kedua tuliskan teknik melempar bola kasti dan ketiga tuliskan teknik menangkap bola kasti cukup sekian pertemuan kita hari ini semoga anak-anak kami tetap dalam keadaan sehat jaga kesehatan di rumah jangan lupa belajar di rumah tetap semangat sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih